Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel toko anget mas Kali ini saya memperkenalkan yaitu ada 10 macam manfaat daun karet kebu Dan juga menerangkan cara penggunaannya dan juga perawatan Serta menerangkan cara untuk mendapatkan daun karet kebu Baik segar maupun kering maupun yang sudah menjadi serbuk Lihatlah video ini sampai selesai agar anda mengetahui keseluruhannya secara jelas Tanaman daun karet kebu Selain untuk tanaman hias Juga merupakan tanaman ubat yang sangat baik untuk kesehatan Cara untuk mendapatkan daun ini Anda bisa berbelanja secara online di toko anget mas Atau anda bisa membuka aplikasi toko anget mas Dan ini adalah contoh yang sudah menjadi serbuk Jadi tinggal konsumsi Yaitu daun yang sudah dikeringkan lalu kemudian diproses menjadi serbuk Kami juga melayani COD Atau bayar di tempat Cara mendapatkannya anda juga bisa langsung hubungi WA 0856-355-3322 Atau silakan download aplikasi toko anget mas Silakan catat PA ini Dan ini adalah contoh daun karet kebu kering Jadi kami menyediakan daun karet kebu kering Segar maupun yang sudah menjadi serbuk Berikut adalah 10 macam manfaat daun karet kebu untuk kesehatan Yang pertama adalah Untuk menghilangkan bakteri Karena bakteri dapat hidup dimanapun berada Jadi jika anda mengkonsumsi daun karet kebu ini juga sangat bagus Serta jika anda menanamnya juga cukup bagus Kami menjual bibit tanamannya dan juga daun segar maupun kering Maupun yang sudah menjadi serbuk Manfaat yang kedua Yaitu bisa untuk memberikan kesan tropis Jadi jika anda menanam tanaman ini Juga sangat indah dan juga terkesan tropis Manfaat yang ketiga Yaitu daun karet kebu merupakan daun yang bersih Dan mudah untuk dibersihkan Jadi jika daun terkena debu Mudah untuk membersihkannya Akan tetapi lebih bagus Dicuci dengan air bersih Jika untuk dikonsumsi Sedangkan jika tanaman hidup Cukup diusap dengan kain Atau tangan sudah bersih Manfaat atau keunggulan daun karet kebu yang keempat Perawatannya sangat mudah Manfaat yang kelima Cara untuk mendapatkan daun ini Juga cukup mudah Anda bisa berbelanja di toko anget mas Dan juga melayani COD Atau bayar di tempat Jadi Anda tidak harus membayar terlebih dahulu Anda bisa membayar jika barang sudah sampai Dan ini adalah Daun karet kebu yang sudah dikeringkan Dan dicacah Karena daun karet kebu ini Tebal Biar cepat kering Jadi kami cacah Kemudian dijemur Atau di oven Manfaat yang keenam Yaitu Daun karet kebu ini Dipercaya sangat baik Untuk mengubati sakit stroke Jadi jika Anda Mempunyai keluarga yang mengalami Penderita Stroke Anda bisa Menyarankan mengkonsumsi Dari daun karet kebu ini Dan juga bisa dicampur Dan juga bisa dicampur dengan daun pegagan Dan kami juga menjual bahan jamu lainnya Manfaat yang ketujuh Yaitu Bisa untuk mengubati sakit gigi Yaitu Dengan cara Daun karet kebu ditumbuk Setelah ditumbuk Dikasih air kurang lebih satu gelas Lalu dibuat Kumur-kumur Agar rasa sakit gigi Anda berkurang Manfaat yang ke delapan Yaitu bisa untuk Mengurangi alergi Para pecinta tanaman hias Biasanya juga mengkhawatirkan Serbuk sari yang dihasilkan Dari tanaman Yaitu serbuk sari dapat Mencetuskan alergi yang diderita Akan tetapi Daun karet kebu ini Sangat cocok Untuk disimpan Di dalam ruangan Sehingga Daun karet kebu ini Bisa untuk Mengurangi Alergi Manfaat yang kesembilan Yaitu Daun karet kebu Bisa untuk Mengobati Bengkak Bengkak Yaitu dengan cara Tumbuklah daun karet kebu Kemudian Gosoklah kepada Kebagian yang sakit Atau Bengkak Manfaat yang kesepuluh Yaitu Bisa untuk Mengubati Rematik Yaitu terutama Pada Akar tanaman Daun karet kebu Cara Konsumsi Ingin membuat Nyajamu Gunakanlah Daun karet kebu yang biasa Yang non varigata Agar kualitasnya Lebih bagus Sedangkan Keistimewaan yang Varigata Terlihat Corak Jengga Tanaman Kelihatan Lebih bagus Karena Corak Warna putih Seperti Contoh Yang kami Videokan ini Jangan lupa Berbelanja Di toko Angat Mas Berikutnya Adalah Cara Perawatan Tanaman Daun Karet kebu Letakkan Tanaman Daun Karet kebu Ini Langsung Ke Sinar Matahari Langsung Agar Tanaman Ini Cepat Bergembang Dan Cepat Lebat Pemupukan Bisa Dilakukan Dengan Pupuk Kandang Penyiraman Penyiraman Juga bisa Dilakukan Satu Kali Sehari Jika Ditanam Di pot Campurlah Media Dengan Sekam Dan Juga Tanah Serta Kompos Atau Pupuk Kandang Sedikit Jadi Tanaman Ini Sangat Mudah Perawatannya Juga 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 Juga